Pantai Maundai, Dusun 4, Desa Udiwodoatu, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekio, Kamis, 14 Maret 2024 sekitar pukul 8.45 Wita. Dalam video yang diterima Tribun Flores, memperlihatkan gelombang pasang sejauh 15 meter tersebut membuat tiga kios, beberapa perahu nelayan, serta dua warung makan yang berada di pinggir pantai mengalami rusak berat. Jalan antar Kecamatan Keo Tengah dan Nangaroro juga putus total akibat air laut sampai ke badan jalan yang membawa material pasir dan batu menutupi badan jalan. Selain itu karena gelombang pasang ini, material bangunan kios warga serta beberapa perahu nelayan juga menutupi badan jalan sehingga jalan antar Kecamatan tidak bisa dilalui. Hingga pukul 15.30 Wita, petugas BPBD atau aparat pemerintah dari Kabupaten Nagekio belum berada di lokasi bencana. Menurut Kepala Desa Udiwodowatu, Ludger Dusseldando, kerugian ditaksir sekitar 50 juta rupiah. Kata dia, warga panik karena gelombang pasang datang secara tiba-tiba menghempas garis pantai sepanjang 200 meter. Belum ada laporan korban jiwa namun gelombang pasang masih terjadi hingga kini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!